Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Dia seolah-olah punya kewajiban untuk menangkap, memerangi, bahkan juga mengintai orang-orang musyrik menurut mereka, orang-orang kafir menurut mereka, dan orang-orang tohut menurut mereka, untuk dibasmi, dibinasakan sehabis-habisnya, karena dianggap orang yang berbeda dan menolak untuk sama dengan mereka. Nah, klaim-klaim kebenaran ini kan kemudian menjadi masalah biayi, juga termasuk bagaimana cara merumuskan secara epistemologi, kufur itu apa, musyrik itu apa, dan juga orang-orang yang dianggap kafir terhadap bergimanan lain, ini juga harus dirumuskan. Ini saya sepakat sekali, karena kalau dari hasil temuan saya ketika berbincang dengan kelompok-kelompok teroris, yang penganut wahabi garis keras ini, memang rata-rata menurut saya terlalu tekstual, terlalu letterless, dan memang itu dia adilul-aklinya tidak main, memang tidak ada yang cerdas satupun menurut saya, termasuk kalau saya interugasi, berhadapan dengan mereka ini misalnya, saya ngerokok, wah mereka sudah resistensi, mereka tidak mau ada ulama yang menghalalkan rokok itu, tidak mau, karena dianggap berbeda. Sementara kita ini kan rokok. Nah, kalau saya berikan dalil-dalil dari ulama besar seperti Anna Bulsi, mereka tidak mau terima itu. Nah, hal-hal seperti ini, perbedaan-perbedaan yang mereka pungkiri dan resistensi terhadap berbagai pandangan lain, ini membuat mereka ini menjadi manusia-manusia satu dimensi yang saya bilang tadi. Nah, ketika orang sudah terjebak dalam manusia satu dimensi, memang mereka memaksakan bahwa dunia ini harus homogen dan harus monokrom semua, tidak boleh berwarna. Nah, kalau orang sudah menganggap warna ini adalah benar-benar karena tanda kuting ini benda harap, ini memang agak sulit untuk mencongkel ideologi yang sudah mulai jadi jangkar di dalam kepalanya. Nah, mungkin tugas kita, mohon maaf, ini harus memberikan pemahaman-pemahaman epistemologis, termasuk juga pemahaman-pemahaman dari sisi bahasa, penerjemahan-penerjemahan, dan juga menggugah pemikiran-pemikiran yang rasional, supaya kita betul-betul bisa memahami semua perbedaan, dan bahwa tafsir-tafsir ini adalah lentur, tafsir-tafsir ini adalah fleksibel, bahwa Islam ini tidak, kadang-kadang saya juga protes, ketika kita berbincang dengan orang-orang salafi yang mengatakan, ini salafus soleh, gini loh, salafus soleh yang kamu maksud itu maksudnya manusia-manusia abad pertengahan. Apakah kita harus mundur ke abad pertengahan, sehingga Islam ini tidak boleh beradab, dan tidak boleh fleksibel sampai hari kiamat, saya bilang gitu, kita, ini, Islam ini harus betul-betul hidup dan terus lentur, bukan mengubah ajaran agamanya, tapi mengubah tafsir-tafsirnya. Ini dilakukan oleh Saudi hari ini. Dan akhirnya apa? Orang-orang pemeluk wahabi ini akhirnya menjadi, menjadi ambigu. Mereka ini seolah-olah memang, loh, ternyata Saudi juga berubah. Dan kalau kita lihat perkataannya Muhammad bin Salman, yang mengatakan, loh, saya tidak mengubah hukum agamanya, saya mengubah tafsirnya. Ini dikatakan di Al-Arabiyah. Jadi, kalau kita tonton videonya, itu memang, kalaupun Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup hari ini, saya yakin juga dia ubah tafsir-tafsirnya. Nah, ini mempertegas bahwa kita ini, memang penganut tafsir-tafsir, sampai saat ini. Dan ironisnya, kalau kita memaksakan diri, untuk menganut tafsir-tafsir, yang menurut saya, sudah tidak sesuai dengan, apa yang kita hadapi hari ini, dengan klimatologi yang berbeda, geografi yang berbeda, dan juga peradaban manusia yang berbeda. Nah, ini mungkin perlu rumusan-rumusan yang, dari toliah-toliah ini, yang harus betul-betul membawa, membawa Islam ini, sebagai Islam yang bisa menjadi rahmat, bagi seluruh alam semesta, bahwa Islam ini, tidak identik dengan, primitif, tidak identik dengan, keterbelakangan peradaban, kita sepakah misalnya, bahwa riba itu haram, kita sepakah, tapi kan tafsir tentang riba ini, sangat multi-interpretatif. Nah, hal-hal seperti inilah, yang kemudian kita tidak boleh berhenti, dalam peradaban manusia, kita harus hidup dengan, rumusan-rumusan dan tafsir-tafsir baru. Saya, saya betul-betul, ya gak apa-apa, saya, mungkin Kiai dan saya sama, sering dianggap liberal. Gara-gara terlalu unboxing seperti ini, tapi, ya, agama ini memang harus dibawakan, bahwa Islam ini, tidak identik dengan, tidak identik dengan, dunia-dunia pemikiran yang primitif, ini memang harus ada terobosan. Saya kira, itu Kiai, mohon maaf, mohon maaf Kiai kurang lebihnya, saya butuh arahan dan bimbingan terus, tadi Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Isla Bahrawi. Napanya sangat, satu orientasi dengan Bu ya, tentang tafsir yang keindonesiaan ini, didorong terus Bu ya, sehingga nanti ada tersari baru, yang kemudian, akan mencerdaskan kita semuanya. Sekarang, saya, berbicara, sampai mulut saya berbusa-busa. Ya. Tapi, kitab-kitab yang dibaca, oleh anak-anak saya, kitabnya itu, tidak boleh menjawab, salamnya orang non-muslim. Ya, bagaimana? Ya, saya sendiri ada, Bapak Tikun itu, orang Cina, meninggal, saya tak sia. Orang pada kaget. Ya, kenapa Bu ya, saya tak sia sama orang non-muslim. Memangnya gak boleh? Dia orang baik kok. Waktu bikin masjid juga nyumbang, bikin masjid juga nyumbang. Masa gak boleh tak sia? Jadi, sikap permusahan itu sendiri adalah, dari kesombongan persoalannya. Bahwa Islam pernah menjadi negara adik kuasa. Makanya produk-produknya gitu. Ya, kecongkakan yang muncul. Nah, ketika, diserang oleh, Holako Ajeng Iskan, abad ke-12, abad ke-11, Islam nyungsep sampai sekarang. Sudah tidak produktif lagi. Yang lucu lagi, bahwa penafsir itu, dianggapnya final. Dan mereka tidak menerima adanya perbedaan. Kalau berbeda, berarti salah. Dan itu kan menjadi, menurut saya jadi kaku. Menurut saya jadi kaku. Ini gimana caranya? Nah gitu. Jadi, artinya bahwa, mereka, mesti tahu, bergaul dengan bahasa itu. Ini bukan, bukan ilmu fisika partikel ya. Ini bahasa, yang sangat lentur sekali. perbedaan, waktu ngomong, ngomongnya dimana, dengan siapa, tidak ada satu kalimat pun, yang menunjukkan makna yang pasti. Namanya, lafat itu, hanya sebagai simbol-simbol, jumlah, simbol-simbol, menunjukkan satu makna yang tidak jelas. Duduk itu, maknanya apa? Tidak jelas. Kecuali, Hasan duduk di kursi. Artinya, bokongnya nempel di kursi. Tapi, kalau Belanda, menduduk ke Indonesia, bokongnya di mana? Kartu penduduk, kartu bokong gitu. Nanti, berebut kedudukan, berebut bokong. Nanti, seorang pengacara, mentah keterangan, supaya, diceritakan dari awal, ceritanya, supaya tahu, duduk perkaranya. Jadi, bokongnya perkara begitu. Ini persoalannya, setelah kalimat sempurna pun, itu tetap maksudnya apa? Makanya, bertanya kepada yang, semakin kita mengenali pembicara, semakin paham, apa yang dibicarakan. Jadi, orang yang paham firman Tuhan, adalah orang yang sudah kenal Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Sampai jumpa.